Lesti Kejora ternyata sudah keluar dari rumah sakit Bunda Jakarta, begini kondisi terbaru sang pedangdut. Dilansir dari tribunews.com, sebelumnya, Lesti Kejora beberapa hari menjalani rawat inap akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga KDRT dari Rizky Bilar. Kabar itu diungkapkan oleh rekannya sesama penyanyi dangdut, Saipul Jamil. Pria yang akrab di Sapa Bang Ipul ini mengaku jika dirinya berniat untuk menjemuk Lesti Kejora. Namun ia kemudian mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit yang menyebut bahwa Lesti telah diperbolehkan pulang. Saipul Jamil juga mengungkapkan kondisi Lesti Kejora sudah semakin membaik sehingga bisa pulang. Meski urung bertemu, namun kabar itu membuat Saipul Jamil lega paman Lesti Kejora, Imam Suwangsa ikut angkat bicara terkait dugaan KDRT yang dialami sang keponakan. Kepada awak media, Imam Suwangsa mengaku tak terima bila benar Rizky Bilar melakukan KDRT kepada Lesti Kejora. Imam menyebut keluarga besar Lesti Kejora sama sekali tidak terima dengan perbuatan keju tersebut. Bahkan, Imam menyayangkan tindakan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. Mengingat Lesti merupakan seorang perempuan, perbandingan yang begitu signifikan. Karena itulah, Imam Suwangsa berharap Lesti Kejora mengambil langkah tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Insiden tak menyenangkan itu membuat keluarga besar Lesti Kejora begitu terpukul sampai kakek dan neneknya mengurung diri di rumah. Mewakili keluarga, Imam Suwangsa pun mengungkapkan kesedihan yang mendalam saat mendengar keponakannya mengalami KDRT dari Rizky Bilar. Begitu juga orang tua Lesti Kejora yang sangat terpukul mengetahui putri mereka mengalami KDRT. Mirisnya, kakek dan nenek Lesti sampai mengurung diri tak mau keluar rumah setelah mendengar cucu mereka menjadi korban KDRT. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!